Selanjutnya Wakil Ketua DPRD Banjarmasin H.M. Yamin meminta pemerintah kota Banjarmasin terus mengedepankan penerapan protokol kesehatan di tengah penurunan kasus COVID-19 di Banjarmasin. Wakil Ketua DPRD Kota Banjarmasin H.M. Yamin minta pemerintah kota tetap mengedepankan penerapan protokol kesehatan Prokes di tengah penurunan kasus COVID-19 di Banjarmasin. Penerapan Prokes lanjut politisi Partai Gerindra itu sangat penting tetap dilakukan warga dengan pengawasan oleh pemerintah. Sekalipun oleh Dinas Kesehatan Banjarmasin disebut sudah masuk PPKM Level 2, warga jangan lengah karena penyebaran COVID-19 bisa saja kembali meningkat ketika warga lengah menjalankan Prokes. Kewaspadaan ini juga harus diterapkan karena banyak kalangan memprediksi ancaman peningkatan COVID-19 gelombang ketiga yang kemungkinan terjadi pada akhir tahun ini. Jangan terlalu memikirkan level PPKM. Yang penting bagaimana agar warga tetap menjalankan Prokes, yakni memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, dan mendapatkan vaksin. Juga mau level berapapun yang penting kita merasa di daerah kita ini tingkat dari penyebaran maupun tingkat daripada penanganan juga itu sudah tercover dengan baik semuanya sebenarnya. Namun kita berharap dengannya penetapan dari Menteri ini bukan berarti kita harus merasa kecehati juga, namun tetap kita terus menekankan pengawasan dalam protokol kesehatan serta juga kita harus terus bekerja keras dalam hal memberikan pelayanan vaksin kepada warga kita Kota Banjarmasin. Terakhir kita terima Alhamdulillah kita sudah melaksanakan vaksin hampir lebih dari 50%. Terkait program vaksinasi lanjut Yamin saat ini menjadi tugas bersama agar warga Banjarmasin bisa mendapatkan vaksin dengan persentase di atas 50%. Murtasiyah Banjar TV